Terima kasih Pemirsa, kembali bersama kami dan kita di segmen MarketBas yang akan mengulas informasi seputar pasar modal. Kita mulai dari emiten Pemirsa, ada PT Multipolar Teknologi TBK atau MLPT berencana untuk mentransfer dividen interim tunai ke PT Multipolar TBK atau MLPL sebesar 179 miliar rupiah. Ada pun investor publik akan memperebutkan dividen interim senilai 26,9 miliar rupiah. Dikutip dari Keterbukan Informasi Bursa Efek Indonesia PT Multipolar Teknologi TBK atau MLPL akan membagikan dividen interim tunai 110 rupiah per saham dengan batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi di 21 Agustus 2024. Sementara itu awal perdagangan saham tanpa hak dividen atau ex-dividen di 22 Agustus 2024, MLPL sebagai pemegang saham pengendali MLPT akan mendapatkan dividen interim tunai sebesar 179,3 miliar rupiah. Saat ini MLPL dikendalikan oleh PT Inti Anugrah Pratama dengan kepemilikan 42,03 persen. Ada pun investor publik akan memperhubutkan dividen interim senilai 26,9 miliar rupiah. Dengan demikian total dividen interim yang akan dibayarkan oleh MLPL kepada para pemegang saham mencapai 206,2 miliar rupiah yang dananya diperhitungkan dari kinerja keuangan semester 1 2024. Sementara investor yang berhak menerima dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat di daftar pemegang saham MLPL di 23 Agustus 2024. Pembayaran dividen interim tunai kepada para investor akan dilakukan pada 6 September 2024. Sementara akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen di pasar tunai di 23 Agustus 2024. Sedangkan awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen di pasar tunai di 26 Agustus 2024. Berbagi sumber IDX Channel. Dari informasi seputar emiten pemirsa kita beralih ke agenda ekonomi global. Kita mulai dari Asia, ada keputusan suku bunga Indonesia pemirsa yang akan disampaikan oleh Bank Indonesia tentunya siang hari ini. Kemudian ada indeks harga produsen atau IHP Korea Selatan dari cap perdagangan dari Jepang. Kemudian dari Amerika Serikat ada inventory minyak mentah. Beralih pemirsa ke agenda emiten ada Wifi akan melangsungkan RUPS, LPGI RUPS, Agro RUPS, SMSM pembayaran dividen tunai, PPGLX dividen tunai interim, dan MLPT kum dividen tunai interim. Kemudian update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang juga mungkin bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan sesi pertama nanti. Kita lihat pemirsa. Ada Nikkei Jepang turun 0,77%. Sertai Singapura juga koreksi 0,29%. Kospi Korea Selatan turun 0,23%. Hang Seng Hong Kong juga terkoreksi 1,13% mengikuti penutupan dari Bursa Eropa dan juga Amerika Serikat dini hari tadi ya. Sertai Singapura